Intro Ustadz Adam kerap membela Lesti Kejora dan Rizky Bilar dari serangan para haters Salah satu pembelaan Ustadz Adam saat Lesti Kejora disumpahi cerai dengan Rizky Bilar oleh para netizen Intro Ustadz Adam mengatakan jika apa yang diharapkan para netizen kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk cerai adalah hal yang tidak baik Apalagi penyebabnya hanya karena Lesti Kejora menangis pada salah satu konten yang diunggahnya Intro Komentar ini merupakan komentar yang berisikan sumpah serapah menyumpahi seseorang akan berpisah kata Ustadz Adam Ustadz Adam menambahkan jika Allah SWT sangat membenci perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh netizen Berarti jika Lesti didoakan bercerai dengan Rizky Bilar Sama saja dengan berharap keduanya akan dibenci oleh Allah SWT Intro Walaupun memang seperti nada bercanda Akan tetapi itu merupakan sebuah sumpah serapah bahkan bisa jadi doa jelek Saya ungkap Ustadz Adam lagi Dia memperingatkan netizen untuk menghindari ucapan seperti itu Baik kepada Lesti maupun yang lain Intro Ustadz Adam juga mengingatkan jika harus berhati-hati dalam berkomentar dan jangan menyakiti orang lain Apabila tidak mampu berkata-kata dengan baik Maka diamlah jelas Ustadz Adam Banyak haters yang tak suka pada Lesti Dia meminta semuanya untuk jangan terpancing emosi Dibandingkan berharap hal jelek terjadi pada Lesti Kejora Sebaiknya mendoakan yang baik-baik saja Intro Berkomentar jelek juga diungkapkan Ustadz Adam Sama saja dengan tak memiliki etika dalam bermain media sosial Ustadz Adam mengatakan Demikian karena komentar jelek yang diberikan akan membuat orang lain sakit hati Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya